Intro Pelaksana dari kegiatan anggaran Jadi kaur kasih adalah pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya Ada pun yang kaur yang ada di desa itu adalah ada kaur tata usaha dan umum Ada kaur perencanaan dan ada kaur keuangan Sedangkan kasih terdiri dari kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan Yang perlu kita tahu masing-masing dari kaur dan kasih ini adalah nanti Sebagai pelaksana dari pengelolaan keuangan desa sesuai bidang tugasnya Kalau kita mendampingi desa dalam proses menyusun SISQDES APBDES berbasis SISQDES Maka disitu akan muncul kaur kasih sesuai bidang tugas Sesuai bidang-bidangnya yang nantinya akan melaksanakan kegiatan anggaran Jadi misalnya keterkaitan dengan bidang pemerintahan Maka yang masuk dalam kaur atau kasih yang membidangi adalah kasih pemerintahan Segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan Maka nanti yang melaksanakan kegiatan anggaran dalam APBDES itu adalah kaur pemerintahan Kemudian misalnya ada kegiatan berkaitan dengan pembangunan Baik pembangunan sumber daya manusianya maupun pembangunan fisik Kemudian pemberdayaan itu di bawah naungan kasih kesejahteraan Maka semua kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah di bawah naungan kasih kesejahteraan Artinya nanti pengajuan pencairan keuangan atau SPP yang bertanda tangan Atau yang melakukan pengajuan SPP itu adalah kaur kasih sesuai bidang tugasnya Jadi ini sudah secara otomatis nanti akan ter-input di aplikasi SISQDES Siapa saja yang melaksanakan pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan bidang tugasnya Jadi bagi desa-desa ini sudah tidak hal yang baru lagi Karena memang sudah dibagi sesuai dengan regulasi yang mengatur Sesuai dengan SOTK-nya, sesuai dengan pengelolaan keuangan desanya Jadi memang sudah sesuai dengan aturan Kemudian dalam melaksanakan kegiatan anggaran Kaur dan kasih bertugas, ini sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 Tugas dari kaur kasih sesuai bidang tugasnya yang sudah kita jabarkan di awal tadi Bahwa salah satunya adalah menyusun DPA, DPPA, DPAL sesuai dengan bidang tugasnya Jadi memang kaur kasih itu setelah APBDES ditetapkan Maka langkah selanjutnya adalah menyusun DPA sesuai dengan bidang tugasnya Jadi kalau boleh kami cerita di desa dampingan kami Setiap akhir tahun, awal tahun di bulan-bulan Januari-Februari Ketika APBDES sudah dilaporkan kepada Bupati melalui camat Kemudian sudah diverifikasi oleh kecamatan Kemudian sudah dianggap sudah sesuai Maka kepala desa akan menyerahkan APBDES tersebut Berserta penjabarannya kepada masing-masing kaur kasih Nanti kaur kasih itu akan memilah dan memilih Mana bidang-bidang misalnya bidang kasih pemerintahan Mana saja kegiatan kasih pemerintahan di dalam satu tahun anggaran Nah itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun DPA Atau dokumen penggunaan anggaran Jadi memang dasarnya adalah APBDES yang ditetapkan oleh desa Sebagai dasar untuk penyusunan DPA Perlu diketahui bersama teman-teman Bahwa pembagian tugas untuk kaur dan kasih Nah ini adalah sesuai bidang tugasnya itu telah ditetapkan Dalam RKBDES sesuai dengan surat keputusan pelaksana kegiatan Yang mengacu pada Permendagri 114 2014 Jadi siapa sih atau surat keputusan pelaksana kegiatan itu Sudah dilampirkan dalam dokumen RKBDES Sehingga nanti memang sudah include jadi satu ketika siapa yang menyusun DPA Yaitu sesuai dengan bidang tugasnya yang ditetapkan dalam RKBD Sesuai dengan SK dari pelaksana kegiatan Ini adalah kaur keuangan dalam PPKD Apa kaitannya kaur keuangan dengan DPA Jadi sangat berkaitan erat Jadi kalau kita tahu siklusnya nanti Setelah DPA disusun oleh kaur dan kasih Nanti muaranya adalah kepada bendara desa Jadi dasar menyusun RAK atau rencana anggaran kas Itu berdasarkan DPA yang disusun oleh kaur kasih sesuai bidang tugasnya Jadi kalau kita tahu rencana anggaran kas desa Itu adalah dokumen yang mengatur arus kas masuk dan arus kas keluar Yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa Untuk membiayai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa Jadi dasarnya adalah memang benar-benar DPA Betapa pentingnya desa dalam menyusun DPA Karena memang harapannya dari Kementerian Dalam Negeri Desa yang sudah menyusun DPA itu Maka proses pengelolaan keuangan desanya akan masif Kemudian tertata Kemudian targetnya jelas Jadi ada rencana kerja tindak lanjut dari APBDES Yang menjadi dasar bagi kaur kasih dalam proses pengelolaan keuangan desa Jadi memang penting DPA itu disusun Kalau tidak penting tidak mungkin itu masuk dalam Klausulnya di Permendagri 2020-2018 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!